Oke guys, hari ini kita akan melihat keupayaan mekanisasi viskabetra ini ya, kita akan mengukur daripada pokosawit yang ini ya guys, ini yang hidup pokosawit yang ini guys ya, jadi kita akan melihat manapa masa yang dibuat untuk meneruskan penyelenggara parit ini ya, dari pokosawit ini sampai ke sana lebih kurang 1,2,3,4,5,6 pokosawit guys, jadi kita akan lihat kemuliaan keupayaan disini untuk melakukan kerja, lepas kita buat begini guys, jadi kita akan buat penyelenggaraan seperti ini ya, sekali kita akan bikis juga ya, terus tinggalkan kami, guys juga ini bagian jalan yang ditutupi oleh tanah akibat banjir, kawasan ini tanah rendah guys, jadi kita juga akan mengikis tanah yang ada di jalan ini, oke kita akan bersihkan jalan seringkali dengan parit ini guys, ini adalah parit pengumpul guys ya, parit pengumpul, jadi perlulah diselengkara supaya air ini tidak bertapung dan boleh menyebabkan kawasan padam yang bahaya guys, jadi kita akan kita akan melakukan penyelenggaraan hari ini, oke agak bayar guys, ini ekon telampau sejuk ya, pagi-pagi ini, bayar ini dia punya kaca, jendilah kaca, kita akan bersihkan tebingnya juga ya, lebih kurang 1 meter guys, jadi tebing kita akan bersihkan, nah seperti ini, tulang saja, bukan susah pun, tidak perlu kita pegang campur guys, kita hanya melakukan kerja dengan kawalan daripada joystick, kita boleh selengkara parit ini dengan begitu mudah guys, ini sudah diselengkara kemarin dulu, oke ukuran parit ini guys, belum lagi mengenuhi spesifikasi yang ikan laki, kalau parit pengumpul dia saiznya adalah 865 guys, 865, 8 kaki lebar di atas, dan 6 kaki dalam, dan lebar di dasar adalah 5 kaki guys, oke, jadi kita akan membersihkan penyelenggaraan parit guys, yaa.. musik menang Oh so nabi inilah parit pengumpul yang baru saja dibuat hari ini dan parit ini akan bersambung dengan parit utama di bahagian sempadan ledang ini parit pengumpul di sebelah ujung parit ini yang di sana itu pun perlu diselenggara karena airnya sudah tersumbat dan perlu di penyelenggaraan banyak rumput rumpai yang sudah menumpuh-tumpuh di tebingnya jadi inilah guys yang dapat dilakukan selama dua jam guys ya oke mengurik parit kedalaman lebih kurang enam kaki guys ya untuk mengalirkan air ini ya dari pagi jam 9 kita mulai dari sini guys ya dari sini nah sekarang ini lebih kurang 1234567 pokok sawit guys ya 7 pokok sawit jadi 7 kali 3 7 kali 30 guys lebih kurang 21 21 210 guys 210 kaki oke jadi inilah panjangnya ya jadi dalam masa dua jam oke thank you guys inilah kekuatan sch-50 katapila 305.5 i2 thanks for watching Sub indo by broth3rmax